Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2196 kakak senior tidak bahagia. Adik laki-laki, kamu tidak bisa selalu seperti ini, itu tidak baik. Ye Guhan mengambil gigitan terakhir dari buah naga dan berkata dengan kesal. Lin Yun tersenyum dan berkata, ingat. Ye Guhan sedang berjalan di alam rahasia Ziyuan sambil memarahi, kamu benar-benar bukan manusia. Kamu memiliki bakat yang bagus, banyak romansa, dan kamu tampan. Sekarang bahkan warisan membuat orang takut sampai mati. Kamu seperti ini di kami waktu. Dia pasti akan dipukuli sampai mati. Tidak, aku sangat rendah hati. Lin Yun berkata sambil tersenyum. Ye Guhan memelototinya dan berkata, jika kamu bukan adik laki-lakiku, aku pasti ingin mengalahkanmu, tapi akan sangat menyenangkan jika kamu tidak seperti ini. Lin Yun tersenyum pahit, tidak bisa menjelaskan. Ye Guhan kehilangan sebagian energinya dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, apa yang kamu inginkan dari kakak laki-lakimu kali ini. Lin Yun bergumam, saya ingin bertanya tentang alam dewa suci dan bagaimana menghadapi orang-orang kuat di alam suci. Sudut mulut Ye Guhan bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan diri saat itu juga, dia tertawa dan mengutuk, kalian, kamu benar-benar. Sungguh. Bukan manusia. Lin Yun bertanya ragu-ragu. Ye Guhan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, bagus jika kamu mengetahuinya. Tak satu pun dari orang suci kita yang berlatih selama ratusan tahun sebelum akhirnya datang ke alam suci. Kamu hanyalah setengah bijak dan kamu ingin membunuhnya. Pihak lain, kamu masih bilang kamu rendah hati. Seorang suci dengan bakat yang lebih baik, sekte yang lebih kuat, dan sedikit lebih banyak keberuntungan akan membutuhkan seratus tahun untuk menjadi seorang suci. Dia sudah menjadi seorang jenius yang unik. Kamu baru berusia 25 tahun-tahun ini, katamu. Jika kamu mau untuk menciptakan alam suci. Orang-orang ini tidak boleh menangis sampai mati. Lin Yun tersenyum, seolah memang-memang begitu. Ye Guhan memarahi, kakak laki-lakimu, aku sudah sangat tidak manusiawi saat itu. Aku telah membuat banyak senior marah sampai mati, tapi kamu bahkan lebih tidak manusiawi dariku. Lin Yun tersenyum dan berkata, kakak laki-laki sangat rendah hati. Lagi pula, setelah Ye Guhan selesai memarahinya, dia masih harus memberi pelajaran pada Lin Yun. Keduanya duduk di depan pohon arah suci. Ye Guhan berkata, dewa suci memiliki total sembilan alam, Seng Yuan, Yuangang, Yin Yang, Linghai, Guyi, Jindan, Angin dan Api, Suan Huang, dan Tianzi. Lin Yun tersentak, begitu banyak. Ada sembilan alam di alam Raja Suci, dan mendengar nama alam ini, saya khawatir akan terjadi perubahan yang cepat di setiap alam. Ini bukanlah pendakian yang mudah hingga ke tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat kedua. Tingkat ketiga. Berapa banyak? Ye Guhan tersenyum dan berkata, bagimu, itu mungkin tidak banyak. Ada begitu banyak alam semi-suci, dan kamu hampir menyelesaikannya dalam setahun. Sekarang hukum langit dan bumi telah berubah, jauh lebih mudah untuk memahami aturan jalan suci dibandingkan di masa lalu. Era ini berbeda dengan zaman kita. Mungkin menjadi orang suci setelah 100 tahun mungkin cukup umum. Lin Yun Dao, apa bidang dari Saint Lord Heng Ying? Dia berada di alam kedua, Yuan Gang. Saat Ye Guhan berbicara, dia membuka telapak tangannya dan energi spiritual dari alam rahasia tiba-tiba melonjak, dengan cepat mengembun menjadi energi suci di telapak tangannya. Alam pertama Holy Lord adalah Yuan Suci. Dia memadatkan Ki Suci menjadi Yuan Suci. Yuan Suci 10 kali lebih kuat dari Ki Suci. Tidak mudah untuk memadatkan Yuan Suci menjadi Yuan Gang Ki. Kondensasinya tidak akurat. Sebaiknya digunakan transformasi. Ye Guhan berkata, saat menyelesaikan transformasi, aturan jalan suci harus diintegrasikan ke dalamnya. Keduanya harus terkoordinasi dengan sempurna, jika tidak maka tidak akan bisa mengalir. Setelah berhasil, he he, perlindungan tubuh Yuan Gang adalah metode yang sangat ampuh. Memotong Yuan Gang menjadi berkeping-keping sama dengan memutuskan hubungan antara dia dan langit dan bumi, mencegah aturan jalan suci terhubung dengan langit dan bumi. Lin Yun tampak heran. Pantas saja ia tidak mampu memotong Yuan Gang Ki dari Saint Lord Heng Ying. Sepertinya dia hanya memiliki lapisan Yuan Ki untuk melindungi tubuhnya, namun nyatanya ia berhubungan erat dengan langit dan bumi di sekitarnya. Ada banyak aturan jalan suci yang tidak bisa dia lihat, seperti benang yang melilit lawan dengan rapat. Masuk akal bahwa niat pedang galaksi seharusnya mampu memotong Yuan Gang. Terlebih lagi, saya juga menggunakan formasi pedang Taek Suan, yang meningkatkan niat pedang tiga kali lipat. Lin Yun masih sedikit bingung. Nah, jika kayunya tiga kali lebih tebal, bisakah menembus perisai logamnya? Ye Gu Han menguliahi. Ini, Lin Yun berpikir, tapi masih merasa ada yang tidak beres, dan berkata dengan ragu, tapi niat pedang galaksi masih terasa sangat kuat bagiku. Jika digunakan oleh Holy Lord, itu pasti bisa menembus Yuan Gang. Dia menatap Ye Gu Han dengan keraguan yang berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan akhirnya tak tergoyahkan. Ini adalah intuisi seorang pendekar pedang, dan Lin Yun percaya pada dirinya sendiri. Tiga puluh enam hari lagi, bintang-bintang akan datang ke dalam mimpiku. Ye Gu Han menghela nafas, lalu berkata, perasaanmu tidak salah. Jika Holy Lord datang, bahkan jika tidak ada kode pedang Taek Suan, bahkan jika niat pedang Sing He hanya bagus, itu akan cukup untuk menembus Yu Wangang dari Tuan Suci biasa. Adapun orang sepertimu, kamu bahkan tidak bisa meninggalkan jejak. Jadi, apa masalahnya? Pikirkanlah. Dia sengaja menekan Lin Yun, mengeluarkan buah naga, dan perlahan menggerogotinya. Besiaplah untuk menunggu sampai orang lain menggaruk-garuk kepala dan bingung, lalu memohon lagi pada diri sendiri. Cuma bercanda, kakak senior pasti punya wajah. Lin Yun tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya sudah memikirkan masalah ini. Apakah karena aturan ilmu pedang? Holy Lord yang sudah menguasai niat pedang galaksi pasti akan mampu menguasai aturan Dao Pedang. Aturan Dao Pedang ditambah niat pedang galaksi, ditambah Holy Yuan yang dimiliki oleh Sagi Lord sendiri, tidak akan sulit untuk mengalahkan Yu Wangang. Aku adalah kasus khusus. Aku langsung memahami niat pedang galaksi tanpa menguasai aturan ilmu pedang. Itu sebabnya. Aku merasa canggung. Begitukah? Sebelum Ye Guhan sempat menggigit buah naga, dia tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Orang baik. Ye Guhan memanggilnya, mengapa anak ini datang ke sini untuk meminta nasihat? Sepertinya dia benar-benar dimanjakan olehnya dan perlu diperlakukan dengan kasar. Begitu pikirannya berubah, Ye Guhan punya ide di benaknya, dia meletakkan buah naga dan memuji sambil tersenyum, adik laki-laki, kamu benar-benar hebat. Lin Yun melihat senyuman di wajahnya dan merasakan ada sesuatu yang tidak baik, dan dia dengan cepat berkata, itu hanya tebakan acak. Saya perlu diajari oleh kakak laki-laki saya. Oke. Ye Guhan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin menantang orang kuat di alam suci? Kakak senior, aku pasti akan memuaskanmu. Mata Lin Yun berbinar, benarkah? Ye Guhan tersenyum dan berkata, tentu saja benar, adik kecil, kamu adalah kekasihku. Wajah tampan Ye Guhan menunjukkan senyuman lembut dan anggun. Bagaimana dengan aturan ilmu pedang? Kata Lin Yun Dao. Tidak penting. Ye Guhan berkata, aturan ilmu pedang adalah salah satu cara suci tertinggi. Bagimu, cepat atau lambat, bahkan tidak akan ada hambatan apapun. Hal-hal yang sulit bagi orang biasa seperti mendaki ke langit, kamu dapat dengan mudah ambil batu itu dengan mengangkat tanganmu. Sebuah bintang yang melambangkan aturan pedang. Tidak seburuk itu, Lin Yun tersenyum. Kamu dapat memilih bintang dengan tanganmu, tetapi yang abadi tidak berani berbicara. Ye Guhan berkata sambil tersenyum, adik kecil, kamu pasti dapat mengambil tanggung jawab. Aturan kendo sesederhana makan dan minum untuk Anda. Kakak laki-laki, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda tentang kerajaan Raja Suci. Ye Guhan meluangkan waktu dan menjelaskan sembilan alam-alam Raja Suci kepada Lin Yun satu per satu. Setiap kali dia mencapai suatu keadaan, dia akan mendemonstrasikannya dan bahkan bersaing dengan Lin Yun beberapa kali untuk memperdalam kesannya. Sembilan alam Raja Suci adalah Seng Yuan, Yuangang, Yin Yang, Linghai, Gui Yi, Jindan, Feng Huo, Suan Huang, dan Tianzi. Setiap kali Anda maju ke alam yang lebih tinggi, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Misalnya, sangat berbeda dari Seng Yuan ke Yuangang. Kalau bicara alam ketiga Yin dan yang bahkan lebih menakjubkan lagi, bisa memadatkan batu giling Yin dan yang serta langsung menyerap dan memurnikan energi spiritual langit dan bumi dari matahari dan bulan. Kecepatan peningkatan kultivasi akan sama menakutkannya dengan membuat roket. Ketika sampai di alam lautan spiritual, Anda bisa langsung menyerap intisari energi spiritual langit dan bumi dari bintang-bintang, ditambah Yin dan yang di depannya menjadi matahari, bulan dan bintang. Kecepatan peningkatan kultivasi akan semakin meningkat secara dramatis, dan jumlah Seng Yuan akan meningkat secara eksponensial. Ranah kesatuan artinya semua hukum menyatu, dan segala kaedah jalan suci yang telah dikuasai dipadatkan menjadi sumber suci, sehingga sumber suci tersebut mengalami perubahan kualitatif. Ranah ramuan emas adalah mengubah sumber suci menjadi ramuan emas berdasarkan ranah kembali ke kesatuan. Setelah sumber suci inti emas tercapai, itu setara dengan mengembunkan miniatur matahari di dalam tubuh, yang secara terus-menerus dapat memberikan energi suci. Sekalipun Anda terisolasi dari langit dan bumi, Anda tidak perlu terlalu khawatir kehabisan energi suci, energi suci terus menyala seperti oven, dan energi suci di tubuh Anda mendidih seperti gunung berapi. Angin, api, hitam dan kuning, dan surga adalah tiga alam terakhir dari alam suci. Di antaranya, Ye Guhan juga menjelaskan misterinya. Alam kesembilan dari Holy Lord. Apakah ini pengembangan jalan suci? Lin Yun sedikit mengernyit dan bergumam, rasanya seperti dunia yang benar-benar baru, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati semuanya. Ye Guhan menggigit buah naga dan berkata sambil tersenyum, berhentilah berpura-pura, nak. Bahkan jika aura langit dan bumi tetap tidak berubah, kamu tidak akan bertahan lama. Selain itu, seni bela diri benar-benar dalam masa puncaknya. Sekarang, ini bisa memakan waktu paling sedikit tiga tahun atau paling sedikit lima tahun. Anda pasti bisa menyelesaikannya. Baiklah, kakak, saya tidak akan menundanya. Pikirkan baik-baik. Jika Anda ingin menantang alam suci, saya akan menanganinya untuk Anda. Ye Guhan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yun. Lin Yun tersenyum dan berkata, Terima kasih, kakak. Ye Guhan meninggalkan puncak guntur ungu dengan kaki depannya, memanggil Long Yun, Tian Suan, dan Jing Chen dengan kaki belakangnya, lalu menyatakan pikirannya. Sage Agung Jing Chen tidak tahan dan berkata, ini tidak baik. Jika kita tidak dapat bertahan dari ini, orang-orang akan benar-benar mati. Lin Yun hanya seorang semi-sage sekarang, jadi jangan khawatir. Long Yun memandang Ye Guhan dan berkata dengan curiga, kamu tidak ingin membalas dendam pribadimu, kan? Bahkan manusia besi pun tidak bisa menangani metode kultivasi semacam ini. Itu benar, Ye Guhan memanggil tiga orang suci agung ke sini hanya untuk memberi Lin Yun pelatihan iblis khusus. Jika itu adalah pelatihan khusus biasa, dua orang bijak tidak akan memiliki sikap seperti itu, tapi apa yang dilakukan Ye Guhan agak terlalu berlebihan. Ye Guhan berkata dengan tegas, identitasnya telah terungkap. Jika dia tidak marah, akan sulit baginya untuk benar-benar berubah. Terlebih lagi, anak ini yang menciptakannya sendiri. Dia ingin menemukan cara untuk berperang melawan alam suci. Beberapa orang menarik nafas, agak berlebihan bagi seorang semi-suci untuk bertarung melawan alam suci. Mari kita pilih gunung penjara darah sebagai lokasinya, kata Master Pedang Tian Suan, yang selama ini diam. Gunung penjara darah. Saat ini, bahkan ekspresi Ye Guhan pun berubah. Ini terlalu berlebihan. Sebuah batu giyok tidak dapat dibuat menjadi senjata jika tidak dipotong. Long Yun bertanggung jawab atas pengembangan seni dewa fisik. Jing Chen bertanggung jawab atas tinju naga tertinggi. Saya pribadi mengajarinya ilmu pedang. Master Pedang Tian Suan berhenti sejenak, menatap Ye Guhan dan berkata, selain mengajarinya kode Pedang Taik Suan, Anda juga perlu membuatnya akrab dengan cermin harta karun Suan Tian. Empat orang bijak bersama-sama mengajarinya, yang seharusnya cukup untuk memuaskan dia. Mereka bertiga memandangnya dan tetap diam. Ye Guhan tersenyum pahit di dalam hatinya dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan kakak laki-laki untuk ini. Di puncak Guntur Ungu, Lin Yun belum mengetahui bahwa kakak laki-lakinya telah memberinya pelatihan iblis khusus. Dia tidak tahu bahwa Master Pedang Tian Suan memberikan pelatihan khusus kepada iblis ini dan bahkan datang dengan super ganda. Gunung Penjara Dara adalah tempat terlarang yang menakutkan yang bahkan membuat orang-orang di alam suci membicarakannya dengan rasa malu. Dia meninggalkan puncak Guntur Ungu dan datang ke Gunung Fei Yun, dia ingin mengunjungi Gunung Fei Yun. Di langit tingkat ke-9, ada pavilion abadi di awan. Di depan pavilion yang mengjulang tinggi, suara piano masih terdengar, bergema di antara langit dan bumi sekilas, perihai berdiri dengan tenang di samping gukin. Lin Yun di Yun Hai kaget, senior masih di sana. Dia melangkah maju dengan cepat dan tiba di depan pavilion dalam beberapa kilatan. Ketika dia melihat dengan jelas, ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Orang yang memainkan harpa bukanlah Tian Xing, melainkan putra suci Daoyang. Ye King Tian, kamu di sini. Daoyang Sengzi melepaskannya dan menatap Lin Yun sambil tersenyum, dia masih biasa memanggilnya Ye King Tian. Hi hi, kamu masih terlihat lebih tampan seperti ini. Perih dia tidak terlihat sedih, dia mengedipkan mata pada Lin Yun dan tersenyum. Emosi seperti itu menginfeksi Lin Yun, dan suasana hatinya yang tertekan semakin berkurang. Setidaknya di gunung Fei Yun, suara piano masih ada, dan senyuman perih dia masih ada. N. Bab 2197 Daoyang juga tidak senang. Hi hi, Ye King Tian, tidak, ini waktunya memanggilnya Tuan Muda yang mengugur. Terima kasih atas pedangnya. Perih dia sangat senang melihat Lin Yun, mengeluarkan pedang tiangang dan berkata sambil tersenyum. Saya secara alami akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Lin Yun tersenyum. Daoyang, pernahkah kamu melihat bahwa Lin Yun Duo begitu agung? Hal-hal yang kamu janjikan untuk diberikan kepadaku belum terlihat selama beberapa tahun. Perih dia berbalik dan memarahi Seng Zi Daoyang. Daoyang menggaruk kepalanya dan tersenyum tak berdaya, aku pasti akan membawakannya untukmu lain kali. Huh, aneh rasanya mempercayaimu, kata peri genit. Senior Tian Xing, apakah kamu mengatakan sesuatu? Lin Yun memandang peri he dan bertanya. Peri dia menghela nafas pelan, tuannya mengeluh beberapa kali, mengatakan bahwa sekte tiandao sepertinya selalu kekurangan pedang. Jika seseorang memiliki pedang kekaisaran saat itu, segalanya mungkin akan berbeda. Sulit untuk berdamai. Lin Yun merasa sedih untuk beberapa saat, dia mencoba yang terbaik dengan pedang kaisar manusia. Namun, pedang kaisar manusia ini tampaknya sangat takut padanya. Dia ingat mencoba meraihnya beberapa kali, tetapi dia segera mundur begitu pedang itu mendekat. Mungkin aku harus mencobanya lagi. Lin Yun bergumam. Peri dia tersenyum dan berkata, tuan, hanya saja dia mengalami masa-masa sulit. Dia bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kalah. Dia sudah lama tahu bahwa dia bukan tandingan Yu Qing Feng. Pedang kaisar manusia hanya memberinya sedikit kenyamanan. Tapi Sekte Tian Dao masih harus mengingat pedang kaisar manusia, kata Putra Suci Daoyang. Lin Yun memandangnya, setelah mengalami kekacauan pada hari ke-9 tahun baru Imlek, Putra Suci Daoyang telah jauh lebih dewasa. Jalan-jalan. Putra Suci Daoyang berdiri, memandang Lin Yun dan tersenyum. Um, Lin Yun mengangguk. Aku juga pergi. Hei Fairi berkata dengan cepat, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. Kalau begitu ikuti saja, Daoyang tersenyum dan tidak terlalu memperhatikan. Dia dan Lin Yun mulai berjalan-jalan di sini dengan santai, mengobrol sambil berjalan, sementara Peri Bango melompat ke belakang mereka. Tidak heran kamu selalu tidak mau menjadi Putra Suci. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Muda Penguburan Kun Lun yang terkenal akan selalu berada di sisiku. Putra Suci Daoyang memandang Lin Yun, berkedip, dan berkata sambil tersenyum, kamu. Apakah orang ini bertingkah terlalu nyata, atau itu sifatmu? Pembunuh Suci. Lin Yun tidak bisa menahan senyum dan berkata sambil tersenyum, ada beberapa, kan? Bagaimana situasi di Sekte Tian Daoyang sekarang? Setelah hari ke-9 tahun baru Imlek, kekacauan di Sekte Tian Daoyang pasti akan menyebar ke seluruh Kun Lun. Sebagai tanah paling suci di Gurun Timur, setelah mengalami pukulan hebat, situasi di Gurun Timur mungkin akan mengalami kekacauan besar. Satu kata kacau. Daoyang Seng Zi menghela nafas dan berkata, setelah hari ke-9 tahun baru Imlek, hampir semua kekuatan afiliasi dari Sekte Tian Daoyang rusak parah. Sekarang Sekte Tian Daoyang hanya dapat menyusut sepenuhnya. Ada juga beberapa tempat suci yang ingin menguji detail Sekte Tian Daoyang. Sekte Mingzong dan Wanlei sangat aktif, dan kekuatan Sekte Iblis juga ikut campur. Seluruh Gurun Timur berada dalam satu kata, kekacauan, dengan semua kekuatan dan Iblis menari dengan liar. Selain itu, larangan di Pegunungan Pemakaman telah dilonggarkan lagi. Dalam waktu dekat, Raja Suci yang kuat mungkin bisa datang dan pergi dengan bebas. Enam kota suci yang asli sudah tidak ada lagi. Ada rumor tentang kemunculan mayat dewa di Pegunungan Pemakaman. Semua kekuatan ingin mencari tahu kebenarannya. Hati Lin Yun tergerak dan dia berkata, Mayat dewa. Um, Putra Suci Daoyang merenung, ketika warisan Kaisar Alam muncul sebelumnya, beberapa orang merasakan kehadiran mayat dewa yang dicurigai, yang membuat situasi semakin kacau. Lin Yun sangat bijaksana, dia telah lama mendengar bahwa para dewa telah jatuh di Pegunungan Pemakaman, dan telah terjadi perang antar dewa di zaman kuno. Ini juga asal mula nama Gunung Pemakaman. Pegunungan Pemakaman sendiri sangat misterius. Di zaman prakuno, banyak tempat suci hidup berdampingan, jadi banyak terdapat petualangan dan area terlarang. Jika larangan ini dilonggarkan lagi kali ini, saya khawatir akan menimbulkan fluktuasi yang besar. Daoyang berkata dengan suara yang dalam. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, apakah ada berita tentang sekte bulan darah? Kesunyian. Putra suci Daoyang berkata, putri kesembilan dari istana Kaisar Suan sedang berjalan-jalan dan menghancurkan banyak cabang sekte Dewa Bulan Darah. Dikatakan bahwa dia ingin pergi ke Pegunungan Pemakaman untuk menemukan markas sekte Dewa Bulan Darah di Gurun Timur. Kali ini kekaisaran Senlong benar-benar marah. Keduanya banyak mengobrol, dan ketika itu akan berakhir, Sengzi Daoyang memandang Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, mari kita bertengkar. Pemakaman Tuan Muda, biarkan saya melihat seberapa jauh jarak antara Anda dan saya. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, apakah kita harus bertengkar? Siapa yang tidak ingin melawan kecantikan yang terkubur? Daoyang tersenyum, dengan tatapan yang semakin panas di matanya, di perjamuan King Long, saya juga memiliki reservasi. Anda mungkin belum menguasai aturan ilmu pedang. Jika kita bertarung sebelum ini, kamu mungkin tidak akan melakukannya. Kalah dengan sangat menyedihkan. Setelah melihat Lin Yun membunuh empat raja suci sendirian, Daoyang putus asa untuk mengalahkan Lin Yun. Meskipun Lin Yun menggunakan artefak suci tertinggi dan mengandalkan setengah dari tanda ilahi tertinggi, Daoyang tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan apa yang dilakukan Lin Yun dalam situasi yang sama. Bahkan jika dia juga memiliki artefak suci tertinggi, dia masih belum bisa melewati level Saint Lord Heng Ying, apalagi empat Saint Lord. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti akan memberikan paket hadiah besar kepada pihak lain, dan membiarkan pihak lain menerima artefak suci tertinggi secara gratis. Kalau begitu ayo bertarung. Lin Yun tidak lagi menolak. Kamu harus serius, kalau tidak kamu akan kalah, Daoyang Sengzi menyeringai dan mendatangi Lin Yun dalam sekejap. Tanpa rasa hormat, dia mengepalkan jarinya dan meninju Lin Yun. Ledakan. Saat cahaya tinju mekar di depan Lin Yun, tubuh Daoyang berubah menjadi matahari yang membara, cahayanya sangat panas, dan api keemasan langsung memenuhi langit. Suhu tinggi yang mengerikan segera hilang. Ini belum selesai. Kekuatan setengah suci putra suci Daoyang masih meningkat dengan liar, dan dia segera mencapai alam api suci. Kekuatan api suci tingkat 36 terintegrasi sempurna dengan tubuh matahari bawaan. Tepat ketika Lin Yun tidak tahan lagi, tingkat kultifasi lawan terus meroket, menerobos belenggu alam api suci dan mencapai tahap kedua dari semi-sein alam Tianyuan, alam jiwa suci. Lin Yun terkejut, dan warna aneh muncul di matanya. Namun dia segera menyadari bahwa sebelum hari ke-9 tahun baru Imlek, petapa Agung Kianyu telah memberinya begitu banyak sumber daya, dan Daoyang hanya akan mendapatkan lebih banyak sumber daya sebagai putra suci. Dia tidak boleh diremehkan sekarang. Ledakan. Inju bertabrakan satu sama lain, dan Lin Yun terlempar sejauh 100 meter dengan suara keras. Kekuatan pedang yang tak terlihat berfluktuasi seperti gelombang. Tingkat kultifasi yang kuat. Lin Yun berkata dengan heran. Tidak apa-apa, tapi kamu belum menghunus pedangmu, yang berarti kamu belum cukup serius. Daoyang tertawa dan melakukan tendangan foli untuk membunuhnya. Lin Yun menjentikkan jarinya, diam-diam mengaktifkan kode pedang Taixuan, mengaktifkan pedang suci Jin Xiao, dan energi pedang tajam muncul di udara satu demi satu. Dentang, dentang, dentang. Tetapi ketika energi pedang yang sangat tajam ini jatuh ke Daoyang, mereka hanya mengeluarkan suara logam yang bertabrakan tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Formasi pedang Taixuan. Lin Yun mengatupkan kedua tangannya, dan tiga puncak suci muncul di belakangnya. Kemudian, saat dia mengulurkan tangannya, ratusan energi pedang melonjak keluar. Matahari dan bulan tergantung di langit. Ini belum berakhir, pikiran Lin Yun bergerak sedikit, niat pedang galaksi dilepaskan, dan bintang pedang kembar Tai Yin dan matahari bersinar terang di langit. Bagus sekali, oven api. Daoyang tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya yang sudah seterang matahari, terbakar habis-habisan seperti oven. Bang-bang-bang. Garis cahaya kepalan tangan jatuh, seperti meteor emas yang melimpah, menelan semua energi pedang. Mataharinya kuat. Daoyang mengambil kesempatan itu untuk bergegas ke depan Lin Yun, jantungnya berdebar kencang dan darahnya melonjak seperti magma yang terbakar. Kedua matanya langsung memancarkan cahaya keemasan, dengan rune kuno mengalir di dalamnya, dan permukaan tubuhnya segera mengalir dengan energi misterius. Lin Yun kaget. Meskipun gangki ini tidak sebaik Sein Yuan gangki, tampaknya lebih kuno dan misterius. Ini adalah kesempatan unik bagi badan suci matahari bawaan. Tubuh ilahi naga biru. Lin Yun tidak berani gegabu dan segera mengorbankan tubuh ilahi changlong. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar ratusan gerakan di lembah, dan burung bangau di kejauhan ketakutan. Terlalu cepat. Di lembah yang luas, ada bayangan dua orang di mana-mana, yang satu adalah tubuh matahari bawaan, dan yang lainnya adalah tubuh dewa yang diperoleh dengan sedikit pencapaian. Keduanya bertukar pukulan tanpa niat menyerah. Lin Yun ingin menahan kekuatannya pada awalnya, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak dapat menahannya lagi. Energi darah changlong di tubuhnya terasa seperti dia telah menghadapi lawan yang sangat cocok, dan dia benar-benar tidak dapat menahan diri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah meski dia begitu bersemangat, dia tetap tidak bisa menekan lawannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Yun menemukan bahwa kekuatan pedangnya menghilang secara diam-diam dalam konfrontasi ini. Cara menelannya. Lin Yun segera terbangun. Putra suci Daoyang telah menguasai keterampilan ajaib melahap langit, dan telah menguasai cara menelan. Ini adalah cara yang benar dan tertinggi. Anak muda terkubur, aku baru menyadarinya sekarang, sudah agak terlambat, telan. Daoyang tertawa terbahak-bahak, dan cara melahapnya dilepaskan sepenuhnya, tubuhnya seperti lubang hitam yang tak terlihat, menggigit seperlima kekuatan pedang Lin Yun. Oven Raksasa. Ada suara dentuman keras di dalam tubuhnya pada saat yang sama, dan tubuh emas yang terbakar api terus meningkat suhunya seperti oven, dan kemudian Raksasa emas besar diubah dari suhu tinggi ini dengan satu pukulan. Ini sungguh mencengangkan, dia melakukan dua hal sekaligus, melemahkan kekuatan pedang Lin Yun dan membuat serangannya semakin ganas. Ledakan. Lin Yun mengerang dan terbang mundur, menghantam tanah dengan satu tangan untuk mencegahnya jatuh. Ho ho ho. Tapi sebelum dia bisa mengangkat kepalanya, hembusan angin kencang datang ke arahnya. Lin Yun dengan cepat menghindar dan nyaris tidak bisa menghindari pukulan, tapi masih terhempas oleh kekuatan tersebut. Saat ini, situasi Lin Yun menjadi sangat berbahaya. Dia seperti perahu sendirian di lautan luas, terbalik oleh ombak besar yang diubah oleh cahaya tinju Sein Daoyang, dan dalam bahaya terbalik kapan saja. Wow. Setelah pukulan lain, kekuatan pedang Lin Yun sepenuhnya ditelan oleh lawan, dan bahkan dua bintang pedang Tai Yin dan matahari menjadi redup. Dia terlihat sangat malu, pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak sedikit pucat. Kembali kepada Anda. Hal yang paling mengerikan telah terjadi, mata Daoyang Sengzi bersinar terang, dan ekspresinya terlihat sangat bersemangat. Tanpa memberi Lin Yun kesempatan untuk bernapas, dia mengembalikan pedang yang baru saja dia telan secara utuh, dan bahkan dua bintang pedang Tai Yin dan matahari mekar di atas kepalanya. Benar-benar ajaib. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun menemui fenomena yang begitu aneh. Menghadapi cahaya tinju matahari yang dibalut dengan niat pedang galaksi, dia langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa, merinding di sekujur tubuhnya, dan bahkan jantungnya mulai berdebar kencang. Dengan gila-gilaan. Perasaan bahaya yang mematikan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata hal inilah yang dirasakan orang lain saat dihadapkan pada niat pedang galaksi, seolah-olah hatinya digenggam erat oleh tangan takasat mata dan pernafasannya sangat sulit. Perasaan akan bahaya yang mematikan ini ada di mana-mana, di langit dan di bumi. Masalah. Lin Yun mundur beberapa langkah seperti kilat, lalu berbalik dengan tajam. Ketika dia berbalik ke arah Putra Suci Daoyang, pemakaman bunga muncul di tangannya tanpa menyadarinya. Merusak. Pemakaman bunga terhunus, dan pedang yang telah ditelan tiba-tiba muncul, mekar dengan momentum yang lebih dahsyat. Kilatan cahaya pedang meraung, apakah itu api emas di Sein San Daoyang, niat pedang dari galaksi yang dia telan, atau energi matahari yang misterius dan kuno. Di bawah pedang ini, semuanya dimusnahkan. Fiuh! Putra Suci Daoyang memuntahkan darah, wajahnya sepucat kertas, dan dia terus mundur sambil memegangi dadanya. Satu detik yang lalu, dia agung dan berkuasa. Detik berikutnya, dia menjadi sangat menderita, dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi, dia hanya melihat kilatan cahaya pedang. Cahaya pedang ini sederhana dan bersahaja, lemah seperti kunang-kunang. Namun ketika cahaya pedang benar-benar datang, semua kehidupan sejauh mata memandang musnah. Apakah semuanya baik-baik saja? Lin Yun menyarungkan pedangnya dan dengan cepat membungku. Putra Suci Daoyang memiliki ekspresi yang rumit, dan kemudian memandang Lin Yun Du dengan tatapan agak kesal, lain kali kamu melawanku, jangan gunakan pedangmu. Mainkan saja, itu akan hilang dengan satu pedang. N. BAP 2198 GUNUNG TIAN SIANG Jika Anda tidak menghunus pedang, itu saja, sekali Anda menghunus pedang, Anda akan langsung dikalahkan. Tidak peduli keuntungan apa yang mereka peroleh sebelumnya, kekalahan di depan pedang ini tidak dapat diterima oleh siapapun. Putra Suci Daoyang secara alami merasa frustrasi, dia tersenyum pahit dan berkata, saya tahu mengapa kamu tidak menghunus pedangmu sejak awal. Lin Yun berpikir sejenak dan menjelaskan, sebenarnya, itu tidak berlebihan. Dalam pertarungan sungguhan, aku tidak bisa mengalahkanmu dengan satu pedang. Meskipun aku belum menghunus pedangku, aku selalu mengamati seni bela dirimu dan aturan jalan suci. Bahkan jika aku tidak menghunus pedangku, begitu aku menghunus pedangku, semua kekurangan telah kutemukan. Sebelumnya akan ikut bermain. Sejujurnya, dia hampir jatuh ke dalam bahaya beberapa kali, dan metode melahap Daoyang Seng San masih membuatnya pusing. Tidak perlu menghiburku. Daoyang Seng Zi tersenyum dan berkata, saya dapat melihat bahwa pedang Anda tidak dapat dijelaskan. Pedang kunang-kunang ilahi tampaknya telah terintegrasi ke dalam jiwa Anda, dan saya tidak dapat lagi melihat bayangan aslinya. Lin Yun tidak berkomitmen dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Pedang kunang-kunang ilahi dibagi menjadi gulungan pendahuluan, gulungan suci dan gulungan Dao. Dia telah sepenuhnya menggunakan dua bagian pertama untuk digunakan sendiri dan mengubahnya menjadi bagian naluriah dari tubuhnya. Apalagi setelah menyadari bahwa air yang mengalir Yu King Feng tidak bersaing memperebutkan tempat pertama, pedang kunang-kunang ilahi ini menjadi semakin berbeda dari tampilan aslinya. Pada akhirnya, karena Liu Sui tidak berjuang untuk memimpin, dia menyadari bahwa orang mati itu seperti seorang suami, dan bahkan bayangan kaisar pedang Yu King Feng pun hilang. Apa yang tampak seperti satu pedang sebenarnya melapisi kekuatan dua pedang dewa kunang-kunang, dan kemudian meledak berkali-kali lipat? Pertanyaan terakhir. Putra Suci Daoyang berkata dengan serius, saya jelas-jelas menelan semua kekuatan pedang Anda, jadi mengapa Anda menarik semuanya kembali dalam satu pikiran? Dia sangat bingung tentang hal ini, itulah sebabnya dia berani membiarkan Lin Yun menghunus pedangnya. Begitu kekuatan pedang seorang pendekar pedang dikesampingkan, kekuatannya akan rusak parah, yang lebih serius daripada terluka. Sekalipun seorang pendekar pedang terluka, pedang di tangannya tetap tajam dan masih bisa membunuh orang. Inilah hal yang menakutkan dari pendekar pedang. Tapi begitu kekuatan pedang dihancurkan, sangat sulit untuk memasangnya kembali, dan dalam beberapa kasus tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Lin Yun menghela nafas pelan, melihat ke pavilion yang mengjulang tinggi di kejauhan, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, itu senior Tian Xing. Dia memberi saya sebuah lampu, yang ada antara ilusi dan kenyataan. Jika lampu bintang tujuh tidak padam, kekuatannya pedang tidak akan hilang. Jika dipotong, cahayanya dapat menyala kembali dalam satu pikiran. Apakah ada misteri antara kenyataan dan ilusi? Gumam Daoyang. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, kamu dapat memahami bahwa di dalam mimpi, dia menaruh lampu di mimpiku, dan kemudian aku menyalakannya. Kecuali seseorang dapat memadamkan lampu bintang tujuh ini di dalam mimpi, kekuatan pedangku itu akan terjadi tidak pernah mati. Daoyang Sengzi tercengang dan membuka mulutnya lebar-lebar, ini terlalu berlebihan. Setelah kejutan itu, aku menjadi iri. Gadis ini sangat beruntung. Lin Yun menebak apa yang dia pikirkan dan tersenyum tanpa banyak menjelaskan. Proses penyalaan lentera bintang tujuh sangatlah berbahaya, meskipun orang biasa mempunyai kesempatan, mereka mungkin tidak akan berhasil. Bahkan baginya, prosesnya hanyalah jalan keluar yang sempit, dan kulit kepalanya masih mati rasa hanya dengan memikirkannya sekarang. Lin Yun mengganti topik pembicaraan dan berkata, bahkan tanpa lentera bintang tujuh, kekuatan pedangku saat ini akan sulit dihancurkan. Daoyang terkejut dan berkata, jadi kamu melakukannya dengan sengaja. Kalian sangat buruk, apakah kamu sengaja mencoba mengungkapku? Lin Yun tersenyum dan berkata, itu tidak disengaja. Saya hampir terguling. Saya masih meremehkan kekuatan jalan melahap. Sudut mulut Daoyang bergerak-gerak, menakutkan, ini hanya diskusi, ini terlalu serius. Lin Yun bergumam, karena kamu berusaha sekuat tenaga, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Strategi juga merupakan sejenis kekuatan. Jika tidak, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati. Ketika Daoyang mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, dia perlahan menoleh untuk melihat Lin Yun, dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang telah dialami pria ini hingga bisa mengatakan hal seperti itu. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Daoyang. Mari kita tinggal di Tian Daozong dulu dan menunggu pengaturan kakak laki-lakiku, Lin Yun tersenyum dengan ekspresi harapan di matanya. Dia masih memiliki kepercayaan besar pada kakak laki-lakinya. Bagaimana denganmu? Lin Yun bertanya. Daoyang menunjuk ke loteng dan berkata dengan serius, Senior Tian Xing memberi saya bangunan itu. Saya mungkin tidak akan bisa meninggalkan Gunung Fei Yun untuk waktu yang lama. Lin Yun iri, ini adalah harta karun yang besar. Dia telah masuk ke dalam, tetapi ada banyak koleksi yang membuka mata di lantai pertama, termasuk catatan Yu Qing Feng, dan dia bahkan tidak berani memikirkan lantai lainnya. Anda dipersilakan untuk datang kapan saja, Daoyang Seng Zi tersenyum dengan berani. Kalau begitu aku akan berterima kasih dulu, kata Lin Yun tulus. He he, sama-sama, Daoyang tidak menganggapnya serius. Keduanya berpisah, dan Daoyang ragu-ragu untuk berbicara. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, dan akhirnya tidak tahan lagi. Dia hanya menghentikan Lin Yun dan berkata, Hei, pembunuh suci, jangan mati. Aku mungkin akan mati. Tinggal di gunung Fei Yun untuk waktu yang lama. Sudah bertahun-tahun, aku tidak ingin menemukanmu ketika aku keluar, kamu harus menungguku, kita bertengkar lagi. Lin Yun terkejut sesaat dan kemudian mengerti. Orang ini mungkin berjanji kepada senior Tian Xing sebelumnya bahwa dia akan membawa kembali pedang kaisar manusia. Lin Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus bekerja lebih keras. Pedang itu memiliki temperamen yang buruk. Jangan menunggu sampai aku menjadi kaisar. Kamu bahkan belum keluar. Aku masih ingin bertemu denganmu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, hanya menyisakan siluet yang berjalan semakin jauh. Mulut gagak, putra suci Daoyang tersenyum. Daoyang, saatnya kembali dan membaca. Peri ini telah diperintahkan oleh tuannya untuk mengawasimu. Peri dia melompat dan berkata sambil tersenyum. Senyuman putra suci Daoyang menghilang, dan dia berkata dengan ekspresi melankolis, Hei, sayang sekali putra suci ini berada pada usianya yang paling menawan dan menawan. Mulai sekarang, aku hanya dapat melihatmu. Semua keindahan di dunia miliki tidak ada kesempatan untuk bersama putra suci ini, dan mereka semua akan terkubur dalam bunga. Tuan muda menangis, sangat sedih. Dia melirik ke arah Peri Hei dengan ekspresi jijik, dan wajah Peri Hei memerah karena marah, dengan rona merah di wajahnya yang sangat menyenangkan, dan dia berkata dengan marah, kamu tidak menyukaiku, dan aku tidak menyukaimu, kamu bajingan pria ceroboh. Dia memandang Daoyang dari atas ke bawah. Rambutnya berantakan, janggutnya tidak terawat, dan pakaiannya compang kemping. Tidak ada yang akan membantahnya ketika dia mengatakan dia seorang pengemis, dan dia berani menyebut dirinya orang suci. Kamu tahu, itu temperamenmu. Daoyang menepuk kepala Hei Fairi, menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pavilion abadi Yunzong, Hei Fairi dengan cepat menyusulnya. Suara orang dan burung bangau yang bermain-main terus bergema di atas lautan awan. Kembali ke puncak guntur ungu, Lin Yun tidak menunggu kakak laki-lakinya, melainkan menunggu tamu tak terduga. Master Zileipik menemaninya dengan hormat. Ketika dia melihat Lin Yun tiba, dia segera tersenyum dan berkata, Elder Holy, anak ini ada di sini. Lin Yun melihatnya dari kejauhan, itu adalah Mu Sueling, tetua bijak dari Gunung Tianxiang. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Lin Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum santai. Master Zileipik segera memarahi, nak, ketahuilah beberapa etiket. Ini adalah sesepu suci dari Gunung Suci. Cepat memberi hormat. Mu Sueling jarang menghentikannya, menunggu Lin Yun memberi hormat. Lin Yun mengerutkan bibirnya, dengan enggan. Keduanya begitu akrab sehingga penghormatannya terlalu kasar. Kenapa kamu masih muda? Cepatlah, kata Tuan Zilei tidak senang. Lin Yun tidak ingin menyangkal wajah pemimpin puncak tua itu, jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata, Lin Yun muda, saya telah bertemu dengan tetua suci. Itu benar. Mari kita bicara dulu, pena tua Sein. Saya akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda selalu dapat menelpon saya. Master dari puncak Zilei menepuk Lin Yun dan pergi sambil tersenyum. Orang suci ini. Lin Yun hendak memanggil Mu Sueling ketika dia tiba-tiba terbangun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang Tuan Zilei. Sungguh mengembirakan bahwa Master Puncak Lama akhirnya dipromosikan ke alam suci. Sudah waktunya untuk promosi, dan ketika kami pertama kali bertemu, Master Puncak Lama terjebat di langkah terakhir. Saya tidak tahu apakah semua kakak laki-laki saya telah dipromosikan menjadi Raja Suci sekarang. Kakak laki-laki ketiga seharusnya tidak memiliki masalah besar. Meski tidak sehebat kakak laki-laki pertama, dia selalu stabil dan memiliki kelebihan tersendiri. Alasan utamanya adalah Feng Jue, seorang lelaki tua malang yang telah dipukuli sejak kami bertemu. Guru berkata bahwa dia terlambat berkembang, setelah alam suci, akankah dia datang dari belakang? Jian Jing Tian sangat berbakat dan cantik, dan Lin Yun masih menganggap ilmu pedangnya tak terduga, dia bisa menjadikan bumi sebagai penjara, dan dia tidak tahu kapan dia akan menjadi orang suci. Lin Yun, aku sudah lama menunggumu. Wajah Musue Ling serius, dengan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Lin Yun terbangun dengan kaget dan berkata dengan cepat, Tetua suci, tolong. Mendengus. Musue Ling mendengus dingin, dan ekspresinya sedikit membaik. Saya tidak menyadari bahwa Penatua Seng cukup sombong sebelumnya, Lin Yun mengundang pihak lain untuk duduk, dan berkata sambil tersenyum sambil menyajikan teh dan air. Musue Ling berkata dengan dingin, Saya pribadi memberi Anda darah naga langit, jadi saya tidak dapat menerima hadiah ini dari Anda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol kristal emas berisi darah naga, dan kemudian meletakkannya di tempat minum teh tanpa tergesa-gesa. Darah naga surgawi. Upil Lin Yun menyusut tajam, dan matanya langsung tertuju pada botol kristal. Barang bagus, ini harta karun langka. Lin Yun segera tersenyum dan berkata, Jika Anda mampu membelinya, saya akan memberi hormat sekali lagi. Saya dapat melakukan seratus penghormatan. Ketika saya melihat penatua suci di masa depan, saya akan memberi hormat sepuluh kali setiap kali sampai penatua suci puas. Musue Ling berkata dengan nada menghina, Oh, kamu rakus akan keuntungan dan melupakan keadilan. Kamu merusak karakter seorang playboy. Lin Yun mengambil botol kristal emas itu, mengulurkan tangannya untuk memainkannya, dan berkata sambil tersenyum, Darah naga surgawi ini adalah harta karun. Selain membuat janji dengan tubuhku, aku bisa melakukan apapun yang penatua suci tanyaku. Inilah karakterku. Apakah kamu bercanda kekuatan karakter adalah inti dari karakter, dan darah Tianlong harus diperoleh. Jika ini benar-benar membuat Musue Ling marah dan pihak lain mengambil kembali darah Tianlong, kerugiannya akan terlalu besar. Fasih. Musue Ling berkata dengan dingin, tidak memandang Lin Yun dengan baik. Kemudian, dia secara singkat menjelaskan liku-liku darah Tianlong kepada Lin Yun. Setelah mendengar ini, Lin Yun terkejut. Sungguh Tian Suanzi yang baik, dia hampir melewatkan darah naga langit ini. Bagaimana kabar petugas wanita itu? Lin Yun Dao bertanya. Mati. Musue Ling berkata, sebelum saya berbicara, dia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin permaisuri yang berbicara, yang menyelamatkan nyawa Tian Suanzi. Dari mana asal usul gunung Tianxiang? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan permaisuri harus memberikan muka, dan darah naga langit yang didapatnya dikirim kembali secara langsung, dan dia bahkan membunuh seorang suci untuk meminta maaf kepada gunung suci. Kamu ingin tahu. Mata indah Musue Ling dalam dan tenang, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, dan berkata dengan tenang. N. Bab 2199 Pelatihan Iblis. Kamu ingin tahu. Mata indah Musue Ling dalam dan tenang, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, dan berkata dengan tenang. Tentu. Lin Yun berkata dengan tenang bahwa dia selalu penasaran dengan gunung Tianxiang. Kalau begitu kamu ikut denganku. Musue Ling berkata langsung tanpa ragu-ragu. Pergi ke gunung Tianxiang. Lin Yun menatap Musue Ling dengan heran dan menemukan bahwa wajah orang lain tenang, tanpa ada niat bercanda. Dapatkah gunung Tianxiang menjamin bahwa tuanku akan selamat dari bencana dengan selamat? Kata Lin Yun Dao. Musue Ling berkata dengan tenang, Lin Yun, perhatikan kepatutan kata-katamu. Gunung Tianxiang tidak pernah berhutang apapun padamu. Jika kamu benar-benar ingin mempedulikannya, kamu berhutang lebih banyak lagi pada gunung. Aku membawamu ke gunung suci karena janji untuk menjagamu tetap aman. Cepat atau lambat, identitasmu akan terungkap dan kamu akan berada dalam bahaya. Itu sebabnya aku membuat keputusan seperti itu. Bukan karena gunung suci yang meminta. Anda, Lin Yun terkejut sesaat lalu berkata, maaf. Dia memikirkannya dengan serius dan menyadari bahwa dia memang bertindak terlalu jauh, selalu memperlakukan Musue Ling dan Yuewei sebagai satu kesatuan. Faktanya, saat Yuewei ada, mereka berdua memang satu. Namun kenyataannya, Musue Ling dan dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam, dalam banyak hal, karena Yuewei dia menyukainya. Saya ceroboh, Lin Yun menyerah lagi dan berkata dengan tulus. Melihat ini, Musue Ling tidak dapat terus menuduhnya, dan berkata dengan lembut, gunung suci itu sangat istimewa dan tidak dapat mengganggu dunia saat ini. Bahkan jika Yueweiwei menjadi orang suci Tianxiang di masa depan, dia tidak akan bisa melakukannya. Sangat membantumu. Ini bisa memberimu tempat berteduh. Sudah cukup sulit untuk sampai ke sini, dan gunung suci jarang menghibur orang luar. Lin Yun tersenyum dan berkata, Saya tahu. Terima kasih banyak, Penatua Sein, atas kebaikan Anda. Saya benar-benar tidak berpikir dengan hati-hati sebelumnya. Musue Ling melembutkan nadanya dan berkata, Masalah tuanmu cukup rumit dan tidak sesederhana yang kamu kira. Termasuk tuanmu sendiri, asal-usulnya tidak sesederhana yang kamu kira. Oh. Ekspresi aneh muncul di mata Lin Yun, dan dia berkata, Apakah kamu berbicara tentang kelanjian? Sepertinya Yao Guang tidak memberitahumu apapun. Musue Ling berkata, Klanjian adalah salah satu dari delapan klan kekaisaran kuno, tapi Yao Guang tampaknya telah melanggar aturan klan, jadi dia tidak bisa mendapatkan bantuan mereka. Saya tidak mengerti dendam yang terlibat. Lin Yun menganggup dan tidak bertanya lagi. Aku tahu pendapatmu, apa rencanamu selanjutnya. Musue Ling tahu bahwa dia tidak ingin pergi ke Gunung Suci, jadi dia tidak memaksanya. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, Menunggu kabar dari kakak laki-lakiku. Dia sangat menantikan pengaturan kakak laki-lakinya, dan bahkan tidak sabar untuk melakukannya. Dia masih memiliki kepercayaan yang besar pada kakak laki-lakinya. Berita apa? A.A. Musue Ling bertanya dengan aneh. Lin Yun tersenyum misterius, rahasia. Kakak laki-laki senior adalah salah satu dari mereka sendiri. Dibandingkan dengan Musue Ling, Lin Yun jelas lebih dekat dengan kakak laki-lakinya, jadi dia menyimpan rahasia. Faktanya, ada unsur kemarahan. Jika sensan Anda tidak membantu saya, saya tidak perlu memohon kepada Anda. Saya, Lin Yun, tidak sendirian. Apakah kamu percaya diri? Musue Ling cerdas dan cerdas, jadi dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Lin Yun. Tentu saja, itu kakak laki-lakiku, Lin Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mengangkat alisnya dengan ringan. Musue Ling tidak banyak bicara, bangkit dan berjalan mengitari halaman, Lin Yun mengikuti dari dekat dan mengobrol santai dengannya. Elder Holy, apakah tempatku baik-baik saja? Lin Yun berkata sambil tersenyum. Memang benar, tapi aku bukan orang yang pilih-pilih. Tidak apa-apa jika merasa sedih, kata Musue Ling dengan tenang. Lin Yun kedengarannya tidak benar dan berkata, Elder Sein tidak pergi. Saya akan tinggal di sini sebentar. Musue Ling mengangguk. Lin Yun membuka mulutnya dan tertegun sejenak, Apa? Maksudnya ini? Ia belum merasakan peruntungannya dengan wanita begitu baik. Apa yang kamu pikirkan? Identitasmu terungkap sekarang. Sebelum kamu menjadi orang suci, aku akan melindungimu semaksimal mungkin. Melihat pikiran acak Lin Yun, Musue Ling berkata dengan marah. Tidak apa-apa. Lin Yun tersenyum dan tidak banyak bicara. Pagi selanjutnya. Sebelum fajar, kakak senior Ye Guhan datang dan berkata sambil tersenyum, Adik, apakah kamu siap? Tunggu lama. Mata Lin Yun menunjukkan antisipasi. Hei, apakah Penatua Suci juga ada di sini? Ye Guhan terkejut, lalu matanya berbinar dan diam-diam dia mengirimkan pesan itu. Setelah pengiriman pesan selesai, dia berkata sambil tersenyum, Apa pendapat Anda tentang Penatua Suci? Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Setelah mendengar rencana Ye Guhan, Musue Ling menatap Lin Yun dengan penuh arti dan berkata, Ya. Hahaha, oke. Ye Guhan tertawa. Kakak, apakah kita membicarakan hal yang sama? Lin Yun berkata dengan hati-hati. Dia merasakan ada yang tidak beres, mengapa Musue Ling juga terlibat? Tentu saja sama. Ye Guhan menepuk keras Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, Hei, kamu sangat beruntung. Sebelumnya kamu empat kali lebih bahagia, tapi sekarang kamu lima kali lebih bahagia. Ayo pergi. Lin Yun tidak tahu kenapa, jadi dia mengikuti Ye Guhan dan Musue Ling, berjalan semakin dalam ke Sekte Tiandao, dan akhirnya sampai di lembah yang gelap dan terpencil. Saat itu jelas masih pagi, tapi tidak ada satupun pemandangan di sini. Di bawah langit kelabu, puncak berwarna darah begelombang. Di mana tempat ini, Lin Yun sedikit mengernyit, merasakan sedikit teror di pegunungan di depan. Gunung penjara darah. Ye Guhan menggerogoti buah itu dan berkata perlahan. Lin Yun bergumam, mengapa terdengar familiar? Musue Ling melihatnya dan berkata, saat itu, ada seorang kaisar yang masuk ke Sekte Tiandao tanpa izin. Setelah kematiannya, tulang-tulangnya jatuh di sini. Darah kaisar mewarnai lembah itu menjadi merah, dan kemudian menjadi area terlarang. A.A. Sekte Tiandao, Gunung penjara darah. Murid Lin Yun tiba-tiba menyusut, dan dia teringat bahwa ini adalah area terlarang dari Sekte Tiandao dan tempat para tetua alam suci berlatih, dia telah mendengar murid lain menyebutkannya. Kakak senior, apakah harus di Gunung Penjara Darah? Lin Yun tidak takut, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Takut. Ye Guhan berkata sambil tersenyum, ini adalah pilihanmu. Karena kamu ingin menghadapi pria kuat di alam suci, kamu tentu harus melakukannya di Gunung Penjara Darah. Ayo, istri majikanmu dan yang lainnya sedang menunggumu. Sesampainya di kaki gunung, Sein Pedang Tian Suan, Gritsage Jingchen, dan Gritsage Long Yun telah menunggu lama. Saya telah bertemu dengan dua wanita simpanan, dan saya telah bertemu dengan tuannya, Lin Yun membungkukkan tangannya untuk memberi hormat. Terima kasih kembali. Sage Agung Long Yun tersenyum dan berkata, Lin Yun, Ye Guhan telah memberi tahu kami apa yang harus kamu lakukan. Pernahkah kamu memikirkannya? Sekarang kamu menyesalinya. Ye Guhan menyela, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak ada penyesalan. Lin Yun masih memiliki temperamen yang kuat dan berkata, Gunung Penjara Darah sepertinya begitu saja, tidak banyak tempat yang istimewa. Setelah dia sedikit mengenalnya, dia menemukan bahwa situasinya tidak seberbahaya yang dia bayangkan. Alasan utamanya adalah dia sangat percaya diri dengan kekuatan pedangnya. Baiklah, adik kecil, kamu memang yang paling kucintai. Ayo berlatih di puncak pertama Penjara Darah hari ini. Pertama, latih tubuh fisikmu dan biarkan Guru Long Yun memimpinmu. Kata Ye Guhan sambil tersenyum. Lin Yun melihatnya dan secara kasar memahami bahwa beberapa orang akan melatihnya dari arah yang berbeda. Tidak buruk. Empat orang suci agung, ditambah seorang penatua dari orang suci Tian Xiang, perlakuan seperti ini tidak mungkin dilakukan bahkan bagi putra suci. Lin Yun tiba-tiba menjadi tertarik, ini bagus. Tunggu sebentar. Ye Guhan menghentikan Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mengolah tubuh fisik, kamu harus lebih berkonsentrasi dan energi suci harus dikendalikan sepenuhnya. Tanpa menunggu Lin Yun bereaksi, Ye Guhan segera mengambil tindakan, dan kunci besi yang terbuat dari energi pedang kental tiba-tiba muncul di rumah ungu Lin Yun. Energi suci yang agung tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan bahkan kedua pedang kanon tidak bisa bergerak. Lin Yun terkejut sesaat, lalu santai dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Kamu juga tidak bisa menggunakan niat pedangmu, kamu harus fokus. Ye Guhan tersenyum dan melanjutkan. Ekspresi Lin Yun berubah, sebelum dia sempat bereaksi, Ye Guhan mengambil tindakan dan mengarahkan jarinya ke alis Lin Yun. Berdengung. Dibandingkan dengan kemudahan menyegel energi suci, niat pedang Lin Yun membuat Ye Guhan cukup sulit untuk dihadapi, dan segelnya tidak berhasil dalam sekejap. Anak baik, lumayan. Ye Guhan tersenyum, dan kanon pedang Taik Suan berputar. Tujuh pedang suci muncul pada saat yang sama. Dengan kekuatan agungnya, lautan pedang jauh di dalam alis Lin Yun segera terkunci. Mata sage agung Jingchen, Mu Sueling, dan yang lainnya semuanya bersinar karena terkejut. Niat pedang Lin Yun agak kuat, dan sangat sulit bagi Ye Guhan untuk menyegelnya tanpa perlawanan yang disengaja. Jika Anda bersedia menolak, saya khawatir pelarangan tersebut tidak akan berhasil. Lin Yun mencobanya, tetapi niat pedangnya menghilang, energi sucinya menghilang, dan sekarang dia hanya memiliki daging dan darah yang tersisa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tersenyum pahit, kakak senior, itu terlalu kejam. Itu pilihanmu, adik kecil, naiklah, jangan menunggu lebih lama lagi, kata Ye Guhan sambil tersenyum. Lin Yun tidak dapat membantah. Dia melihat petapa agung Long Yun sedang berjalan menuju puncak gunung. Dia mengangguk bersama kakak laki-lakinya dan yang lainnya, lalu segera mengikuti. Ledakan. Saat dia melangkah ke tangga, Lin Yun mendengar suara gemuruh di telinganya, dan hembusan angin bertiup, menghantam pipinya seperti pisau, dan angin menderu. Sangat mematikan. Lin Yun mendonga dan melihat sage agung Long Yun berjalan perlahan, menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan dengan tenang. Ledakan. Ketika kakinya diinjak sepenuhnya, Lin Yun segera merasakan tekanan, tekanan di sini tampak sangat menakutkan. Buk-buk. Jantung Lin Yun berdetak kencang, tubuh Dewa Changlong meledak dengan energi yang kuat, dan kekuatan naga dilepaskan, perlahan menahan tekanan. Namun semakin jauh Anda melangkah, semakin besar tekanannya, dan tidak akan lama lagi Anda tidak dapat lagi melihat bagian belakang sage agung Long Yun. Kenapa kamu sangat lelah? Lin Yun mengeluarkan keringat dari dahinya dan terus bernafas. Setelah berjalan kurang dari seperempat jam dan bahkan belum mencapai lereng gunung, Lin Yun tidak dapat bertahan lagi. Secara logika, meskipun niat pedang dan energi suci dilarang, tubuh fisiknya tetaplah tubuh naga biru, jadi dia tidak akan terlalu lemah. Lin Yun menarik nafas dalam-dalam, biasanya menggunakan pedangnya untuk menahan tekanan, dan kemudian menemukan bahwa dia terkunci dan tidak dapat bergerak. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan mengaktifkan tubuh Dewa Changlong, naga itu meraung di dalam tubuhnya, darahnya mendidih seperti lahar, cahaya keemasan mekar di tubuhnya, dan bayangan naga mengelilinginya. Di bawah kekuatan penuh tubuh ilahi Changlong, Lin Yun akhirnya bergerak lebih cepat, angin menderu saat dia berlari, dan dia bisa naik dan turun ratusan meter sekaligus. Di tengah jalan mendaki gunung, Lin Yun melihat sage Agung Long Yun dengan kaki bersilang dan mata tertutup, lalu dia terjatuh dan berkata, Tuan! Petapa Agung Long Yun membuka matanya dan berkata, tubuh kaisar penjara darah dimakamkan di bawah gunung penjara darah. Oleh karena itu, gravitasi di sini lima kali lipat dari dunia luar, tetapi dengan mengandalkan tubuh ilahi Changlong, itu akan terjadi. Jangan terlalu memalukan. Sekarang gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengaktifkan tubuh Dewa Changlong. Gravitasi di puncak gunung sepuluh kali lebih besar. Bagaimana kamu bisa berjalan ke sana? Ayo jalan lagi. Petapa Agung Long Yun tidak menunggu jawaban Lin Yun, tapi dia merunduk dan meninju dada Lin Yun, Lin Yun mengerang dan segera berguling. Ukulan ini sangat berat dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Pada saat Lin Yun berhenti, dia telah kembali ke titik awal dan tubuhnya dipenuhi memar. Agak kasar, tapi itulah yang membuatnya menyenangkan. Lin Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dengan senyuman dingin di wajahnya. Dia tidak mengeluh, mengertakkan gigi dan terus berjalan menuju puncak gunung. N. BAP 2200 PENCAMPURAN Berdebar Gunung Penjara Darah Puncak Pertama Lin Yun terjatuh lagi. Ini ketujuh kalinya dia gagal. Kali ini sangat menyedihkan, dia tidak bisa menahan tekanan sebelum mencapai titik tengah gunung. Adapun beberapa kali sebelumnya, bahkan lebih buruk lagi, setelah akhirnya mencapai lereng gunung, dia dipukul mundur oleh sage Agung Long Yun. Adik laki-laki kita sedikit lemah. Laki-laki terlalu lemah, jadi itu tidak baik. Ye Guhan, yang berada di kaki gunung, menggerogoti buah naga dan tersenyum tanpa perasaan. Sage Agung Jingchen berkata, jangan bicara tentang Xiao Lin Zi seperti itu. Xiao Lin Zi hanya tidak beradaptasi untuk sementara waktu, tapi dia akan segera beradaptasi. Dia adalah adik laki-laki yang paling dicintai Yao Guang. Ye Guhan tersenyum dan berkata, berapa kali kamu gagal, dan guru masih begitu percaya diri. Sage Agung Jingchen berkata, tidak puas, apakah kamu ingin menjaganya? Mengapa kamu tidak menyegel niat pedang dan energi sucimu dan membandingkannya dengan Xiao Lin Zi? Ye Guhan berkata sambil tersenyum, tidak, tidak, tidak. Diam jika kamu tidak berani. Sage Agung Jingchen memutar matanya ke arahnya. Ye Guhan tersenyum pahit dan berkata dengan masam di dalam hatinya, kita memiliki nasib yang berbeda. Coba lagi. Lin Yun melenturkan ototnya dan siap mencoba lagi. Setelah banyak kegagalan, tubuhnya telah beradaptasi sedikit dan terbiasa dengan lingkungan dengan gravitasi lima kali lipat. Panggilan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan seni ilahi Changlong bekerja dengan tenang, darah naga mendidih dan terbakar, darah mengalir, naga mengaum tanpa henti, dan bayangan naga emas mengjulang. Saat darah terus melonjak, kekuatan naga pada Lin Yun menjadi semakin kuat, dan matanya sama menakutkannya dengan mata naga. Segera, gravitasi lima kali menjadi lebih mudah, dan tekanan pada Lin Yun tiba-tiba menurun. Hanya dalam setengah batang dupa, Lin Yun mendarat di depan Sage Agung Long Yun dengan langkah cepat, dan berkata sambil tersenyum, Guru, kita bertemu lagi. Sage Agung Long Yun membuka matanya, ekspresinya tegas, dan sedikit rasa dingin melintas di dalam dirinya. Lin Yun segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, jangan mengambil tindakan. Saya akan keluar dari sini. Saya akan keluar sekarang. Petapa Agung Long Yun terkejut sesaat, tapi tidak bisa lagi menahannya, ekspresi dinginnya yang berpura-pura menghilang, dan dia tersenyum, Nak, aku benar-benar tidak bisa marah padamu. Pikirkan baik-baik tentang apa yang tidak kulakukan dengan benar. Ledakan. Dia tertawa, tetapi masih banyak pukulan yang harus dilakukan, dan segera setelah dia selesai berbicara, sebuah pukulan datang dari udara. Lin Yun mengerang, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dia tidak memiliki etika bela diri, tapi dia menindas seorang semi-suci. Tapi tidak mungkin, dia tidak bisa berhenti memikirkannya sekarang. Lin Yun hampir tidak terluka saat mendaki gunung, hampir semua luka di tubuhnya berasal dari terguling. Tekanan gunung penjara darah seperti bola salju yang bergulir dari puncak gunung menuju Lin Yun, tumbuh lebih kuat, lebih besar dan lebih cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lin Yun, yang telah memiliki beberapa pengalaman, matanya sedikit mengembun, dan tekanannya secara bertahap menjadi terlihat dengan mata telanjang, seperti seorang prajurit yang mengenakan baju besi darah. Ledakan. Lin Yun meninju, langsung menghancurkan jiwa iblis lapis baja darah menjadi beberapa bagian, tetapi pada saat jiwa iblis lapis baja itu hancur, jiwa iblis lapis baja darah dengan cepat mengembun dan menjadi lebih padat dan lebih besar. Bang-bang-bang. Tubuh Lin Yun terus jatuh, tapi dia terus meninju, darah naganya mendidih, dan tubuhnya mencoba yang terbaik untuk mengubah posisi, terus-menerus bertarung melawan jiwa iblis yang diubah oleh tekanan ini. Pada saat Lin Yun mendarat di kaki gunung, jiwa iblis lapis baja darah sudah setinggi 10 kaki, tubuhnya dipenuhi darah, dan aumannya sepertinya mengoyak jiwa seseorang. Kemarahan naga biru. Lin Yun tidak panik, darahnya keluar, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Usaran angin dan guntur mengembun di telapak tangan, dan kekuatan isap yang besar menarik jiwa iblis lapis baja darah itu. Ledakan. Kemudian dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju, langsung menghancurkan jiwa iblis lapis baja darah yang menepi. Panggilan. Lin Yun menghela nafas lega dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Meskipun kali ini dia gagal, dia tidak berlutut di kaki gunung dan hampir tidak terluka. Anak ini agak tampan, mata Ye Guhan berbinar. Lebih tampan darimu. Sage Agung Jingchen tersenyum. He he. Ye Guhan tersenyum dan tidak membantah. Wan, untuk apa kamu mengujiku? Lin Yun mondar mandir di tempatnya, berpikir dalam diam. Jika dia berbicara tentang mendaki setengah jalan mendaki gunung, dia bisa saja mendaki setengah jalan mendaki gunung sejak lama tanpa harus berusaha keras. Selama tubuh Dewa Changlong diaktifkan dan darah naga terbakar dan darahnya mendidih, kekuatan naga itu seperti oven yang semakin menyala, dan tekanan yang menimpannya akan sangat melemah. Dipahami. Lin Yun berhenti dan melihat keseberang lereng gunung menuju puncak-puncak pertama. Gravitasi di lereng gunung lima kali lipat, dan gravitasi di puncak gunung sepuluh kali lipat. Anda tidak dapat mencapai puncak gunung. Dia teringat kata-kata tuannya dan akhirnya mengerti. Dengan menggunakan metodenya, tidak ada masalah dalam mencapai lereng gunung, tetapi tidak mungkin untuk mendaki ke puncak. Jadi, bakar darahnya. Mata Lin Yun berbinar dan pikirannya menjadi lebih jernih. Kalau begitu coba cara ini. Lin Yun mengangkat kepalanya lagi, kali ini matanya lebih tegas dan penuh percaya diri. Naga biru kuno mengendalikan angin dan guntur. Dia adalah tubuh dewa Changlong, meskipun energi suci dilarang dan dia tidak dapat menggunakan aturan jalan suci atau pedang, dia masih bisa mengendalikan angin dan guntur. Ini adalah bakat garis keturunan. Angin. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan angin kencang menderu di sekelilingnya. Angin kencang ini begitu dahsyat sehingga ruang di segala arah terjepit, dan aliran udara ungu terlihat dengan mata telanjang. Usaran air kecil berenang di sekitar Lin Yun, dan dia berjalan begitu saja. Guru. Tubuh Lin Yun langsung meletus dengan sambaran petir, dan kilat menyambar ke langit, dan awan gelap yang menakutkan berkumpul di langit. Bang bang bang. Awan terus bertabrakan di langit, suara guntur tidak ada habisnya, langit dan bumi suram, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya turun. Angin dan guntur menyatu. Pikiran Lin Yun bergerak lagi. Tampaknya ada naga biru kuno yang berenang di antara awan tah berujung. Kadang-kadang, lampu listrik menyala, mencerminkan garis besarnya yang menakutkan. Jadi begitu. Mata Lin Yun berkedip-kedip, pada saat ini, dia merasa tubuhnya sepertinya terhubung secara samar-samar dengan bintang changlong 36 hari lagi. Di masa lalu, hubungan semacam ini hanya mungkin terjadi jika payung matahari dan bulan digunakan. Jadi, dari sudut pandang tertentu, tubuh fisikku juga dapat dianggap sebagai prototipe artefak suci tertinggi, dan dapatkah ia berkomunikasi dengan bintang tertinggi. Dengan pemikiran Lin Yun seperti ini, dia segera mencapai lereng gunung dan melihat Sage Agung Long Yun lagi. Lumayan, aku akhirnya tercerahkan. Sage Agung Long Yun tersenyum, berdiri dan memimpin jalan menuju puncak gunung. Tidak lama kemudian, Lin Yun merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Di bawah tarikan gravitasi, angin dan gunturnya seolah terkoyak kapan saja. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan energi darahnya lagi dan membiarkan kekuatan naga melonjak, sehingga dia bisa berdiri di puncak gunung. Ups! Di bawah 10 kali gravitasi, Lin Yun terengah-engah, dan dia merasa tubuhnya telah mencapai batasnya. Bahkan jika dia mengendalikan angin dan guntur, dan energi serta darahnya seperti naga, dia tetap tidak dapat mendukungnya. Kaka, ada banyak retakan di tulang, semua karena kemauan Lin Yun. Ini baru permulaan. Tubuh Dewa Changlong memiliki tiga tingkatan, tubuh naga, jiwa naga, dan kekuatan naga. Tubuh nagamu hanya sedikit sukses sekarang. Petapa Agung Long Yun berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin bertarung melawan orang kuat di alam suci, tubuh naga harus sempurna, jadi tulangnya harus diubah menjadi tulang naga dan uratnya harus diubah menjadi urat naga. Tulang naga adalah sisi yang dari tubuh naga, sisi yang ganas. Namun semakin ganas dan keras tulang tersebut, maka akan semakin berantakan jika patah. Oleh karena itu, uratnya adalah sisi yin, yaitu ketangguhannya. Tubuh naga itu. Prinsip menggabungkan kekerasan dan kelembutan adalah yang terbaik tidak peduli di kondisi apapun Anda berada. Tidak ada yang namanya kesepian. Terlalu banyak kekuatan akan mudah dipatahkan. Hal yang sama berlaku untuk tubuh dewa, terutama kita yang memperoleh tubuh dewa. Kamu sekarang berada di puncak darah naga, jadi kamu harus segera berubah menjadi tulang naga. Ayo mulai. Petapa Agung Long Yun tidak peduli apakah Lin Yun mengerti atau tidak, dia hanya menghindar dan bergegas, dia membatasi kekuatannya pada tingkat yang sama dengan Lin Yun. Tapi dalam pertarungan, Lin Yun tidak bisa bertahan hanya dengan 10 gerakan. Wan, saya tidak tahan lagi. Lin Yun berteriak lemah. Dia tidak mengendur, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di bawah 10 kali gravitasi, banyak retakan muncul di tulang. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa hampir semua tulang di tubuhnya retak. Jika pemukulan terus berlanjut, seluruh kerangka akan hancur, yang tidak ada artinya lagi. Kekuatan darah naga belum mencapai puncaknya. Bagaimana bisa berubah sebelum mencapai puncaknya? Sage Agung Long Yun tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan meninjunya. Ledakan. Tulang Lin Yun benar-benar hancur, dan kali ini lebih parah lagi, dia berguling dari puncak gunung ke bawah. Kamu harus bernafas seperti naga. Kekuatan darah dan energi hanya bisa mencapai puncaknya di antara nafas, lalu bertransformasi dan bertransformasi lagi. Begitulah latihan fisik. Telinga Lin Yun samar-samar bisa mendengar suara Sage Agung Long Yun, tapi sebelum dia sempat berpikir, dia pingsan karena kesakitan. Ye Guhan membuka mulutnya, sedikit terkejut. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dialah yang mengusulkan rencana itu, tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sage Agung Long Yun akan begitu kejam. Long Yun ini terlalu kejam. Petapa Agung Jingchen hampir menitikkan air mata kesedihan, dia mengeluarkan botol pemurnian Gio King Kuan dan terbang ke depan untuk menyembuhkan luka Lin Yun. Berhenti. Master Pedang Tian Suan, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, membuka matanya dan berkata, kita belum mencapai batasnya. Jika kita mengambil tindakan sekarang, kerja keras Long Yun akan sia-sia. Sage Agung Jingchen tidak tahan, tapi dia masih menahannya dan berkata dengan sedikit air mata, mengapa anak ini begitu menyedihkan. Saat Lin Yun bangun, sudah dua jam kemudian. Nyeri. Seluruh tubuhku sakit. Pikiran pertama Lin Yun ketika dia bangun adalah rasa sakit, bahkan pernapasannya terasa sakit, dan tulangnya sudah sedikit pulih. Namun rasa sakit seperti ini masih menyiksa, dan badan sangat lelah hingga saya tidak bisa bergerak, dan saya hanya ingin terus berbaring diam. Lin Yun ragu-ragu sejenak, lalu menahan rasa sakit yang parah dan berjuang untuk melakukannya. Bernafas seperti naga. Lin Yun berpikir, menyilangkan kaki dan memejamkan mata, meletakkan tangan di atas lutut. Jangan gunakan tulang ilahi King Longmu, bernapaslah bersamaku. Saat dia menutup matanya, suara Sage Agung Long Yun datang. Dia mengajari Lin Yun beberapa teknik pernapasan rahasia. Ups. Segera, antara bernapas dan bernapas, luka Lin Yun berangsur pulih. Napasnya menjadi semakin panjang, dan ritme antar napas menjadi semakin lambat. Satu tarikan napas bisa bertahan untuk setengah batang dupa. Saat dia menghirup udara, tubuhnya meraung, dan darahnya meledak seperti guntur. Ledakan. Tarik napas masuk dan keluar, angin dan guntur menderu. Dia tidak dengan sengaja mengaktifkan tubuh ilahi Chang Long, tetapi di antara nafasnya, kekuatan naga di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan darahnya menjadi panjang dan jauh. Lambat laun, Lin Yun bisa dengan jelas merasakan kehadiran darah, dan darah itu mengalir seperti energi suci. Sihir. Lin Yun membuka matanya, matanya bersinar terang. Lin Yun tidak terburu-buru untuk mendaki ke puncak gunung, dia bergerak di tempat, darahnya terus mengalir di antara nafasnya. Lin Yun meliriknya, dan dia sepertinya bisa melihat dengan mata telanjang bahwa darah mengalir dari dada ke lengan kanannya, dan kekuatannya meledak dengan gila-gilaan. Ledakan. Lalu dia meninju, Chang Long meraung marah, dan udara langsung hancur berkeping-keping. Panggilan. Mengambil nafas lagi, energi darah Lin Yun berkumpul di kaki kanannya, dan dengan keras, tubuhnya melompat seperti naga, terbang ratusan kaki ke udara. Ini sebenarnya bukan batasnya. Lin Yun tiba-tiba bersemangat, dia mengontrol ritme pernapasannya, membiarkan darahnya berkomunikasi dengan langit dan bumi dengan nafasnya, dan tubuhnya menjadi sangat fleksibel. Kali ini, dia dengan mudah mencapai puncak gunung hanya dalam waktu setengah jam. Setelah tujuh hari ini, energi dan darah Lin Yun mencapai puncaknya, dan tulang naga akhirnya berhasil bertransformasi. Wan, saya berhasil. Lin Yun berkata dengan semangat, ayo lagi. Ya, tapi ini sudah larut, kata sage agung Long Yun. Sudah waktunya istirahat. Mata Lin Yun berkilat kebingungan. Tapi istirahatnya bagus, setelah tujuh hari tanpa tidur, dia tidak bisa mengingat berapa kali tulangnya patah atau berapa kali dia terjatuh. Terlalu lelah. Keraguan di mata Lin Yun menghilang, dan senyuman muncul di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah masternya. Meskipun dia adalah master yang murahan, dia masih memiliki hati nurani. Sudah waktunya untuk menggantikan seseorang. Sage agung Long Yun tersenyum. Setelah kata-kata itu jatuh, master pedang Tian Suan dan Ye Guhan muncul di puncak gunung, mereka memegang pedang suci dan pedang mereka bersinar. Adik laki-laki, kamu tampil bagus akhir-akhir ini, kata Ye Guhan sambil tersenyum. Sudut mulut Lin Yun bergerak-gerak, dan tidak ada istirahat. Tunggal putra kini menjadi ganda campuran. N